Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandisatrio, tersangka penganyayaan terhadap Kristalino David Ozora. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri asal harta kekayaan mantan pejabat pajak itu. Rafael Aluntri Sambodo tertunduk saat menunggu panggilan pemeriksaan dirinya di ruang tunggu gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Ia akan menjalani pemeriksaan penyidik KPK untuk menelusuri asal harta kekayaannya yang tidak tercatat di LHKPN. Sebelumnya sempat viral aset mantan pejabat dirinya pajak ini yakni kompleks perumahan elit Green Hill Residence Minahasa Utara. Selain di Manado, kekayaan Rafael juga tersebar di Yogyakarta. Sebuah rumah mewah senilai 1,5 miliar rupiah diumbul harjo dengan fasilitas kolam renang hingga tempat fitness. Telah mengirimkan undangan untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu dan akan dilakukan nanti di gedung Merabuti KPK. Konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi ataupun melakukan klarifikasi atas daftar isian harta yang telah disampaikan oleh yang... Kemarin Menkopul Hukam Mahfud MD mendatangi rumah sakit wanya pada Kuningan untuk menjenguk David. Mahfud menilai kasus penganiayaan terhadap korban terhitung brutal sehingga mendorong penyidik menerapkan pasal penganiayaan berat. Sementara itu keluarga AG, kekasih Mario dan Disatrio, kemarin mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI untuk meminta perlindungan. AG diduga menjadi pemicu terjadinya penganiayaan terhadap korban dan jadi saksi saat korban dianiaya. Tim Liputan AI News melaporkan.